Margaret Megawai, ibu angkat Angeline kembali diperiksa di Polresta dan Pasar, Bali, Jumat siang. Sementara muncul dugaan Margaret mengalami gangguan kejiwaan. Jumat siang, ibu angkat Angeline, Margaret Megawai mendatangi ma Polresta dan Pasar. Margaret kembali jalani pemeriksaan terkait kematian anak angkatnya Angeline Megawai. Hingga saat ini, status Margaret masih sebatas saksi. Selama dua hari terakhir, Margaret menjalani pemeriksaan intensif di ruang pengidik Satreskim Polresta dan Pasar, Bali. Sampai saat ini polisi masih bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengungkap pembunuhan Angeline. Dalam pemeriksaan, tim pengidik menemukan indikasi Margaret mengalami kelainan jiwa. Susah diberitahu bahwa dia salah. Jadi dengan sekian banyak bukti yang kita sampaikan bahwa dia salah, justru dia menganggap itu bukan sebuah kesalahan. Ya, kami memang menduga pelaku-pelaku kejahatan. Memang biasanya kalau kita teliti lebih dalam, mereka terindikasi memiliki gangguan kepribadian psikopat. Sejauh ini polisi baru menetapkan Agus, pembantu di rumah Margaret, sebagai tersangka pembunuhan Angeline. Dalam pemeriksaan, Agus mengaku telah dua kali memperkosa bocah berusia delapan tahun itu. Setelah dibunuh, Angeline langsung dikubur di halaman belakang rumah tanpa sepengetahuan Margaret. Saat kejadian, Margaret sedang tidur di lantai dua. Polisi menemukan barang bukti berupa kaos milik Agus yang terdapat bercak darah di lemarinya. Dari hasil otopsi yang dilakukan tim forensik RSUP Sanglah, sejumlah penyiksaan dialami Angeline. Diperkirakan Angeline meninggal sejak tiga minggu yang lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.